Alhamdulillah, akhirnya sampai juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Valfari Channel Dan terima kasih udah ngejogrok dimari teman-teman Wah, kali ini kita gak grebok sorum nih teman-teman Tapi lebih ke membahas hajat hidup teman-teman nih Waduh, seperti apa itu Bang Dipal? Nah, mungkin teman-teman yang bulan ini butuh pembiayaan motor, mobil Baik itu motor bekas, mobil bekas, atau mobil bekas mobil baru Nah, selain itu juga teman-teman bisa pembiayaan rumah Pembiayaan, renov rumah juga bisa Pembiayaan pendidikan, pembiayaan modal usaha Wah, menarik sekali nih Pokoknya ya hajat hidup teman-teman ya Jadi, semuanya akan Bang Dipal ulas Bang Dipal akan tanya langsung, kupas tuntas Pembiayaan di Sing Syariah di BPRS Asalam nih Buat teman-teman yang mau hijrah dari konvensional ke Syariah Oh, ini cocok juga Seperti apa detailnya Tonton terus videonya Sampai habis Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman, kali ini kita gak ulas permobilan dulu ya Mobil bekas ya Kali ini kita main ke kantor BPRS Asalam Iya, betul Nah, dimana teman-teman bisa mengajukan pembiayaan ya Secara syariah Oke, namun sebelum kita ulas lebih jauh nih Teman-teman perlu tahu nih, alamatnya dimana nih kantor BPRS Asalam Oke, sebelumnya mungkin Assalamualaikum sahabat Bang Dival ya Ya, Jogloger Apa kabar? Semoga sehat selalu Jadi hari ini nih, alhamdulillah banget nih Asalam kehadiran Bang Dival Akhirnya main juga nih Akhirnya dimana sih? Bang Dival akhirnya main ke Limau Limau Depok Desa Limau, Depok ya masuknya ya? Betul Oke, iya iya Jadi kantor BPRS Asalam ini ada di Limau Depok Limau Depok ya Oke, siap alamat lengkap Nanti sama link map-nya ya Bang Dival taruh di deskripsi nih Ya, tinggal kliknya menuju kemari Apabila teman-teman ada keperluan pembiayaan ya? Iya, betul Oke, atau kontak personnya ada? Insya Allah ada Nanti kalau misalnya buat teman-teman yang Mau tau nih lebih dalam tentang Asalam Gitu kan, tak kenal maka tak sayang gitu kan Betul, iya dong Itu bisa banget hubungi Dan tengah tolong ke Asalam Atau nanti di deskripsinya Bang Dival ada nomor marketingnya ya Oke, iya ada ya Siap, nanti nomornya ada di pojok kanan atas Bang Dival taruh ya Buat keperluan teman-teman ya Oke, siap Mbak, BPRS Asalam Sebenarnya produknya itu gak harus pengambilan mobil bekas aja ya Betul Apa aja sih bisa meng-cover apa aja sih BPRS Asalam tuh Oke, jadi mungkin sebelum tahu produk nih Ketalan dulu nih Sebenarnya Asalam tuh apa sih? Nah, iya betul Pada nanya-nanya kan Kenapa nih Bang Dival tiba-tiba ngebawa si BPRS Asalam? Oh iya benar-benar Jadi BPRS Asalam ini adalah lembaga keuangan yang berasaskan prinsip syariah Oke Jadi kalau misalnya teman-teman masih gak umum nih dengan bahasa BPR Istilahnya tuh BPR tuh sama kayak bank umum lah Bank umum lainnya gitu Tapi kita berasaskan dengan prinsip syariah Jadi disini ada produk mobil Kalau yang biasanya kan Bang Dival ada produk mobil ya Terus ada produk motor, motor baru Terus kalau yang teman-teman Bang Dival mungkin belum punya rumah Insya Allah dalam juga ada solusinya Yaitu pembiayaan salam rumah Terus kalau misalnya ada nih yang sahabat Bang Dival punya usaha Terus mau ngembangin usahanya Terus lebih besar Asalam juga insya Allah bisa membantu dengan pembiayaan modal usaha Dan kalau misalnya nih teman-teman Bang Dival punya anak Terus mau sekolah Kan sekarang kan lagi musim Sekolah kan Bang Dival Kita ada juga produk namanya produk salam daratah Insya Allah disana kita memberikan solusi Untuk membantu para orang tua Memberikan pembiayaan sekolahnya Oke wah ini solusi sekali ya Solusi yang sangat bermanfaat Insya Allah Contoh di pribadi Bang Dival nih Wah lagi butuh rumah nih Sama biaya usaha Bisa diajuin tuh ya? Bisa banget Bisa langsung ke asalam aja Bisa langsung ke asalam aja ya Gitu teman-teman Apalagi rumahnya rumah subsidi Pembiayaannya syariah Betul Wah cocok banget ya Betul ya Buat teman-teman yang orientasinya Pengen leasing syariah Pembiayaan syariah tuh teman-teman Cocok banget ya Nah nih Mbak Yunita Pengajuan nih Cara pengajuannya Bagaimana nih Mbak Yunita nih Apa aja yang harus dilengkapi nih Data-datanya nih Oke Kalau misalnya ditanya Sebenernya gimana sih proses Pengajuannya nih di asalam gitu Mungkin kalau misalnya aku jelasin Bakalan panjang lagi lebar nih Jadi aku mungkin singkatnya Kuncinya cuma dua Yaitu identitas diri Dan bukti penghasilan Oke Jadi kalau misalnya ini semuanya sudah clear Insya Allah Tim al-salam akan membantu proses pembiayaannya Oh begitu Oke kalau area kerja itu sebatas mana Mbak? Oke Jadi untuk BPRS al-salam ini Kedaruloh kita baru bisa Meng-cover wilayah Jabodetabek dan Bandung Oh gitu Oke Jadi mungkin mohon doanya biar BPRS al-salam semakin berkembang gitu Jadi kita ada di daerah teman-teman sekalian gitu Tapi untuk saat ini Kita baru kita meng-cover wilayah Jabodetabek dan Bandung Seperti itu Nah kan Bang Dival kan sering Ini nih Mbak nih Gerobok showroom gitu ya Soalnya mobil bekas Mobil baru Bisa di-cover ya Iya Jadi mungkin banyak nih yang nanya Sebenarnya Al-salam apa hanya khusus untuk pembiayaan mobil bekas gitu kan Terut kalau misalnya kita mau beli mobil baru Terus dealernya misalnya Bukan yang sering Bang Dival ikut Bisa nggak nih gitu kan Nah insya Allah Karena Al-salam hadir ingin memberikan solusi untuk umat gitu Kita bisa memberikan pembiayaan untuk mobil baru dan mobil second Atau mobil bekas Dan fiturnya pun bisa bebas pilih dealer Jadi kalau misalnya nih Bang Dival Ada teman-teman Bang Dival mau beli mobil Misalnya beli mobilnya Bang Dival nih Atau mobil temen yang lain Tetangganya ya Mobil tetangga Itu insya Allah bisa sama Al-salam Nah misalkan mobil tetangga atau mobil temen Eh gue jual mobil nih bayarin nih Tapi nggak ada ini uang cashnya nih Nah tenang aja teman-teman punya tabungan berapa Bayar seperti layaknya ini aja ya Kredit di showroom ya Jadi untuk pembelian mobil ini Al-salam menggunakan proses jual-beli Atau yang biasa dikenal dengan akad murabaha Oke Apa sih akad jual-beli gitu Mungkin kalau misalnya teman-teman Bang Dival sering beli aqua nih Sebenernya tuh konsep di Bang Cary Al-salam sama banget gitu Jadi disini kita ada penjual, pembeli, barang Oke Penjualnya siapa sih? Penjualnya disini Bang Cary Al-salam Iya Pembelinya siapa? Pembelinya teman-teman Bang Dival yang mau beli mobil Oke Terus barangnya apa? Barangnya mobil yang mau dibeli Iya Nah terus si showroom atau temannya Bang Dival yang mau jual mobil itu Itu apa? Itu sebagai supplier Jadi nanti disini mobil temannya yang Bang Dival mau jual Al-salam beli dulu nih Oke Al-salam bayar secara tunai Siap Terus setelah itu Setelah Al-salam sudah memiliki mobilnya Al-salam jual lagi ke teman Bang Dival yang mau beli Oke Nah jadi konsepnya benar-benar jual-beli kan Oke Jadi gak usah mikir yang gimana-gimana Jadi pure of konsepnya tuh seperti apa sih? Konsepnya seperti jual-beli Oh gitu Di situ nanti kita jelasin Oh iya kita beli harganya sekian ya Terus kita ngambil keuntungannya sekian Oke Dan sehingga ada harga jual nih Nah harga jual itu yang akan kita jual-belikan ke teman Bang Dival yang mau beli mobil itu Oke Nah itu sama teknisnya seperti pengambilan rumah Pembelian usaha apa usaha ya Sama tuh teknisnya Betul sama banget Kontepnya kalau misalnya kita gunain akad jual-beli atau akad murabaha Kontepnya sama banget seperti itu Oh iya kalau teman-teman belinya rumah Yaudah rumahnya dibeli dulu sama BPRS salam gitu ya Betul Dan kemudian hitung-hitungan simulasi kredit ya Mau tenor berapa tahun tuh kayak gitu ya Iya betul Nah benar gak sih di proses kreditnya itu nih pahitnya Kalau nasabahnya itu telat bayar Benar gak sih tanpa denda, tanpa penalti Oke Jadi seperti yang aku jelasin di awal nih Bang Dival Jadi karena Al-Salam ini berasaskan syariah Dan kita ingin memberikan solusi yang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan Untuk denda memang di Al-Salam sudah tidak ada Tapi bukan berarti teman-teman Bang Dival nih di luar sana Langsung kayak Duh nanti aja dia bayarnya gitu Itu gak kayak gitu ya gitu Kan sebagai orang muslim dan agama lahi manapun Jatuhnya setiap kita berjanji kita harus amanahkan Nah jadi dengan tidak ada denda ini Bukan berarti membuat teman-teman Bang Dival disana Ah ntar aja dia bayarnya gitu Kalau bahasa orang Latongan jadi tuman Jangan ya teman-teman ya Jadi sebelum mengajukan proses pembiayaan Diukur dulu dengan kemampuan Gini-gini mampungan ya Tapi konsultasi dulu boleh kan ya Boleh banget Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nih dengan perencanaan keuangan Bisa banget dateng ke Al-Salam Atau nanti hubungin marketingnya Saya mau dong pengajuan mobil, rumah atau apapun Kira-kira dengan gaji saya sekian Dengan pengeluaran saya sekian Apakah bener nih saya bisa mendapatkan solusi dari Al-Salam atau enggak gitu Karena balik lagi ya Al-Salam ingin memberikan solusi untuk teman-teman semua Bukan berarti ngajuin harus semuanya di ACC kan Karena worry jadi malah padahal enggak mampu Tapi malah kita tesnya malah bikin pusing sinatabah kan Oh gitu Nah ini sebaliknya nih ya Misalkan di tengah proses bayar cicilan Eh ketibaan rezeki nih Aku mau lunasin Itu kena penalti enggak Oke Sama yang tadi aku jelasin loh Niva Karena kita berasaskan syariah Jadi kalau misalnya teman-teman di tanah punya banyak rezeki nih Misalnya di tengah tenor Terus mau lunasin di Al-Salam Apakah ada penalti gitu Itu enggak ada penalti Jadi memang pure Berapa sih yang pas saat kita katjual beli harganya Itu yang dibayarkan oleh nasabah aja Oke Jadi enggak ada penalti atau biaya denda apapun Oke seperti itu ya Nah ini kembali lagi ke pahitnya nih Iya oke Pahitnya ya pengetul ya Oh iya dong Harus di kupas nih semua nih ya Misalkan mobil lah ya Yang sering terjadi di mobil sih kendaraan ya Ini misalkan udah Aduh udah di tengah-tengah jalan nih Aduh batuk-batuk nih Iya kan Kalau udah apa sih Ngaret sebulan dua bulan gitu Tiga bulan Enggak bayar-bayar gitu Itu benar enggak di luar sana tuh Tanpa tarik paksa Iya Gitu ya Itu penanganannya BPRS Al-Salem menghadapi itu seperti apa Oke betul Bang Dival Jadi Ada tarik paksa enggak sih di Al-Salem gitu kan Karena kan Kita Al-Salem ini hadir Ingin memberikan solusi yang tenang dan nyaman Iya gitu kan Nah kalau misalnya kita tarik paksa otomatis Bikin orang jadi takut dong Nah inya Allah di Al-Salem tenang untuk temen-temen Bang Dival di luar sana Kita tidak ada tarik paksa Oke Jadi kalau misalnya ada cash yang tadi Bang Dival jelasin ya Kalau gimana nih kalau misalnya ke doroh Allah rezekinya lagi enggak baik gitu kan Terus belum bisa mencicil Tenang aja bisa langsung menghubungi pihak Al-Salem Jadi nanti disana kita sama-sama diskusi kira-kira jalan keluar Dan jalan keluarnya itu yang baik seperti apa Jalan keluarnya sebelah sana Jadi kita busyawara untuk mencari mufakat Busyawara mufakat lah intinya kayak gitu Oke siap Jadi nih saya punya cerita ya Dengar cerita nih Tapi enggak tahu nih di BPRS Al-Salem sama enggak Ini kayak seperti ini Ini misalkan udah telat dua bulan nih Nah terus si customer itu menyatakan Aku sudah tidak mampu melanjutkan lagi nih Itu musyawaranya tuh Mobilnya dijual bersama Ya kan Sisa pokok hutangnya dihitung Mobilnya harganya 100 juta kejual Pokok hutangnya 60 juta Nah itu sisanya 40 juta dikembalikan ke nasabah Seperti itu enggak? Oke Detailnya ya Lebih Bang Dival kelucutin lagi nih Contoh case-nya nih Oke betul Bang Dival Jadi bener Tama banget Kayak yang Bang Dival jelasin Jadi kalau misalnya ke doroh kita Pas di tengah jalan Gada rezekinya Terus telat gitu Jadi nanti tuh musyawarah Mumpakatnya itu Berupa jual bersama Jadi kalau misalnya Tadi harga mobilnya Ternyata 150 juta Dan hutang pokoknya Sisa Eh dan hutangnya itu Sisa 100 juta Nah 50 jutanya itu Akan kita kembalikan ke nasabah Oh gitu Jadi tenang aja Enggak usah takut Kalau misalnya Nanti kalau misalnya Dijual bersama Al-Salem yang untung sendiri Enggak Kita pure kita lihat Akad perjanjiannya Seperti apa Wah seperti itu Detail sekali ya Belum detail Kalau belum detail Teman-teman bisa hubungin Kontakt person BPRS Salam ya Tanyain aja deh Soalnya kan Polomiknya beda-beda nih Betul Iya Bang Dipal gak bisa Secara gampang juga nih ya Oke nah ini Mbak Yunita Setiap pengajuan proses Dan kalau sudah berhasil Ini program-program di bulan ini Ada gak Hadiah-hadiah promo gitu Lagi ada promo apa nih Di periode bulan ini gitu Oke Iya Jadi buat Sahabat Bang Dipal Yang kalau misalnya Ingin mengajukan Pembiayaan di Al-Salem Alhamdulillah banget nih Di bulan ini Kita lagi ada promo Banyak promo sih ya Itu ada berupa Kocer belanja Ataupun logam mulia Seperti itu Oh gitu Jadi Buat teman-teman Bang Dipal Ayo kenal lebih dekat Sama Al-Salem Dan cari tau Promo apa sih yang ada Oke Nah itu dia mantap ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Sekalipun walk-in Datang kesini Ini Fasilitas gedungnya Nyaman ya Nyaman loh dari tadi Wah Sunyi Senyap Ruangan ber-AC Tempat duduk juga Asik lah pokoknya Oh ya Mbak Yunita BPRS Al-Salem Sudah berdiri berapa lama sih Oke Ya Al-Salem ini Alhamdulillah sudah 30 tahun Wah 30 tahun Iya Kalau Isilah Orang itu berarti Sudah dewasa lah Dewasa muda gitu kan Jadi Alhamdulillah kita Sudah 30 tahun Al-Salem Dan Kita pun Sudah terdaftar Dan diawasi oleh OJK dan HPS Jadi Sahabat Di luar kanan Gak perlu Panik gitu Dan gak perlu takut Kalau Al-Salem itu Bohongan Atau apa gitu Karena kita Alhamdulillah Sampai saat ini Masih dipercaya oleh Sahabat teman Wah Berhubung Sudah aja nasar Kita jeda dulu Kita lanjut lagi nanti Oke Mobil Motor Mau yang baru Mau yang second Nah sekarang kita beralih Ke pembiayaan rumah nih Wah menarik sekali Mungkin ya Barangkali teman-teman Di Valvary Channel Ada yang belum punya rumah nih Pas banget nih Pembiayaan rumah Limitnya itu Sebatas mana Sebesar apa Nilainya Kalau misalnya Ditanya rumah Insya Allah Al-Salem bisa memberikan Pembiayaan sampai dengan Satu M Wah satu M Insya Allah Masih bisa lah ya Meng-cover untuk Sahabat-sahabat Bang Dival di luar tanah Yang mau Ngajin pembiayaan rumah Nah terus gimana nih Kalau misalnya Udah punya rumah Terus mau direnov Kan itu kadang-kadang Suka ini juga nih Suka galau nih kita Misalnya kayak bocor Dan lain-lain Dan insya Allah Al-Salem juga punya solusinya Untuk renovasi rumah Jadi buat teman-teman Bang Dival Yang mau beli rumah baru Bisa Rumah second bisa Terus mau renovasi rumah juga Bisa di Al-Salem Nah contoh case nya begini Apabila teman-teman nih Oh butuh rumah Biasanya teman-teman Cari rumah subsidi nih Nah rumah subsidi Yang nilainya Di bawah 500 jutaan mungkin ya Iya Bisa ya Bisa Bisa banget ya Daripada beli Fortuner ya Mendingan beli rumah ya Iya betul Pengajuan datanya Ke BPRS Asalam nih Lewat Bayu Nita ya Oke nah Yang rumahnya bocor-bocor juga Bocor-bocor ya kan Nah abis kena badai Atau gimana Gentengnya lepas Nah bisa juga tuh Pengajuan Apa Pengbiayaan renovasi ya Betul Yang udah punya rumah pun Juga bisa Seperti itu ya teman-teman Jadi ini Konten kali ini tuh Lebih ke Kebutuhan Hidup Pokok ya Kebutuhan pokok kali ya Pokok teman-teman ya Motor Mobil Bisa dibiayain Rumah Renovasi rumah Sekalipun Usaha juga ya Pembiayaan modal usaha Terus apalagi Biaya pendidikan Anak juga bisa ya teman-teman Yang penting teman-teman Kooperatif dan pastikan Data rewayat teman-teman Itu baik-baik saja Yang penting kooperatif ya mbak ya Betul Kooperatif Karena kalau di syariah itu Kita Anggap aja ke saudara Oh ya betul Jadi kalau misalnya memang ada Masalah apa Terus harus ada Yang diinfo ke Al-Salam Itu diinfo aja ke Al-Salam Musyawarah ya Betul Nah oke Mbak Yunita sebelum Bang Dival tutup Mungkin ada pesan tambahan Dari Mbak Yunita Silahkan Oke jadi Buat sahabat Bang Dival Di luar sana Yang punya banyak drama nih Drama kehidupan Misalnya butuh motor Mobil Rumah Terus misalnya Ada pengusaha muda Di luar sana juga Yang butuh modal usaha Dan modal proyek Jangan sungkan Dateng aja ke Al-Salam Anggap kita saudara Jadi kita sama-sama Sebenernya apa sih Yang dibutuhin Dan insya Allah Al-Salam Jika bisa memberikan solusi Al-Salam akan berusaha Untuk memberikan solusi Yang menenangkan Dan membuat Sahabat Bang Dival Di sana nyaman Seperti itu Insya Allah Teman-teman ya Mudah-mudahan Urusannya lancar nih teman-teman Oh ya satu lagi mbak Ini pertanyaan dari netizen nih Di BPRS Al-Salam Non muslim bisa gak Oke Majuin permohonan Bisa gak arti non muslim Bisa gitu Bisa ya Ya karena Dalam kontakti cariah Kita tidak melihat Apakah itu muslim Atau non muslim Seperti itu Bang Dival Siap teman-teman ya Kalau gitu Burung perkutut Kesambar petir ya Kedufan malam-malam Jangan takut Jangan khawatir Butuh pembiayaan Langsung main ke BPRS Assalam Wih mantap Terima kasih ya Udah undang Bang Dival Semoga di bulan ini Di tahun ini Teman-teman semua Sehat selalu Rezekinya berkah Ditambahkan Dan segala urusannya Dipermudah Sama Allah SWT Teman-teman semangat ya Menjalani hidup sehari-hari Mantap ya Cari rejeki Yang halal teman-teman ya Kalau gitu Bang Dival Dan Mbak Yunita Mohon undur diri dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Mudah-mudahan info ini Bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah